Yesus ma'i, ma'i kuatanya Pakailah perisai yang namanya I I Perisai Perisai dulu ada dua Satu perisai kecil yang ditaruh di tangan Untuk perkelahian pakai pedang satu lawan satu Tapi perisai yang kedua perisai besar Seperti tudung saji Karena panah-panah dulu bukan sekedar tajam Tapi setiap kali mau panah dorang celup di ter yang panas Dibakar baru panas ratus sampai dua ratus satu kali datang Kalau pakai yang kecil kok mati kita Mesti pakai yang besar baru sembunyi Kenapa? Paulus semoga setau jemaat Eh ingat Ingat Ada banyak hal datang tanpa kita bersiapan Ada banyak hal yang kita tidak duga dia datang Pakailah perisai namanya Iman Saya mau tanya saudara tolong jawab Saudara punya masalah Tidak usah omong Saya lihat yang ini muka masalah semua Masalah ialah Kesenjangan antara harapan dan kenyataan Pakailah perisai namanya apa? Oke Hafal Iman ialah Omong Iman ialah Dasar dari yang kita harapkan Dan bukti dari yang tidak kita lihat Oke saudara lihat Kata kuncinya Dasar Dasar itu Fenderen Tahu Fenderen? Tahu? Apalagi dia punya nama? Nah fondasi Fondasi kalau kuat Bangunan? Fondasi miring bangunan? Fondasi dari apa Pak Pendeta? Fondasi dari yang kita harapkan Yang kita harapkan itu apa? Cita-cita Idelisme masa depan Segala sesuatu yang kita mungkinkan akan terjadi Iman dasar dari yang kita harapkan Karena semua orang Berharap Saudara mau jadi orang yang paling kaya Di Toraja silahkan Saudara mau jadi orang paling cantik Di Toraja silahkan Saudara mau jadi orang yang paling maju Paling pintar silahkan Pertanyaannya adalah Saudara sementara membangun harapan itu Di atas dasar yang namanya apa? Itu lebih penting Karena orang yang tidak beriman pun Sementara membangun harapan-harapan Bukti dari yang tidak kita lihat Bukti dari yang tidak kita lihat Pada saat banyak orang Kristen Tunggu melihat baru percaya Padahal iman itu Bukti dari yang tidak kita lihat Saya mau pakai contoh begini Arsitek Saudara tahu arsitek Disini ada yang arsitek Nah itu sudah Arsitek Waktu dia ingin menggambar sebuah bangunan Dia mempercakapkan itu dengan dirinya Kamar di mana Jendela di mana Pintu di mana Tangga di mana Ukuran berapa Itu kelihatan atau tidak kelihatan Itu dia bangun disini Apa yang ada disini Dia tuangkan di satu kertas Sebagai gambarannya Mulai kelihatan atau tidak Setelah gambaran itu ada Orang mulai bekerja Untuk membangun Dari sesuatu yang tidak kelihatan Dibuktikan dengan yang Oke Waktu bangunan itu berdiri Megah Disini bangunan yang paling tinggi Apa Rumah sakit Apa Apa Banjir Bangunan yang paling tinggi apa Nah itu Waktu bangunan itu tinggi Megah Saudara senang sekali Datang foto-foto Di depan bangunan itu kan Waktu saudara foto-foto Disitu orang mengagumi Kemegahannya Tapi titik-titik terkuat Dari bangunan itu Tidak diketahui Oleh semua orang Termasuk yang foto Dimungkinkan hanya dua orang Yang tahu titik-titik terkuat Dari itu bangunan Satu Orang yang menggambar Kedua Tukang yang bekerja Pakai perisa yang namanya iman Karena kadang-kadang kita penuh kepalsuan Kelihatan kita aktif secara rohani Tapi palsu Kita seperti kuburan Tahu kuburan? Di dalat, di luar itu bagus-bagus Ada kuburan pakai keramik Tulis iman luwe lagi Gambar Tuhan Yesus Di dalam isi apa? Di dalam isi? Kadang-kadang kita pakai bedak Bagus-bagus Licin Waktu foto orang bilang Glowing Cantik saya Pas jalan-jalan di ujung pandang Yang panas Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba keringat datang Garu itu bedak-bedak Keluar labopeng-bopeng disitu Pakailah iman sebagai titik terkuat Saudara Iman itu saya jelaskan begini Ada bis dari sini ke ujung pandang Kalau saya berdiri disini tunjuk ujung pandang dimana? Oh disana Itu barat ke utara ke selatan? Nah selatan Iya kan Sulawesi selatan Salam PKB Ada bis dari sini ke ujung pandang Ada kecelakaan dan tinggal dua orang yang selamat Yang satu orang beriman Yang satu bukan orang beriman Yang orang beriman akan katakan Untung Tuhan saya selamat Untung Yang tidak beriman akan bilang Untung tadi saya lompat cepat-cepat Di satu peristiwa yang sama Di satu peristiwa yang sama Orang beriman mengatakan untung Yang tidak beriman mengatakan untung Kita yang disini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya Untung Tuhan atau untung saya Oke Kita uji Saudara saya pakai contoh izin Bagi jemaat dan para pelayan disini Gereja ini siapa yang bangun? Siapa? Gereja ini siapa yang bangun? Gereja di tempat kita beribadah nanti siapa bangun? Saudara lihat Orang beriman Siapa bangun ini gereja? Tuhan Bukan saya Bukan saya Iya kan? Tapi bayangkan kalau kita tanya Bapak Siapa bangun itu gereja? Bukan saya Tapi Bayangkan kalau kita tanya Bapak Siapa bangun itu gereja? Terus dia bilang Bukan saya Coba kamu cek saja Itu hari Itu hari kalau bukan saya punya nenek dorang Ini gereja Tidak ada Ada orang susah Orang miskin Sakit-sakitan Datang kepada saudara Singkat cerita Saudara tolong dia Dia sukses Dia sehat Dia bawa kesaksian itu kemana-mana Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya Berita itu sampai ke telinga saudara Apa yang akan saudara bilang? Pak Pendeta Waktu itu datang sini Sudah mau mati Pak Untung Kau tadi bilang untung Tuhan Kita tergoda untuk merampas kemuliaan Allah Amin Kedua Tuhan bilang beriman itu Mesti seperti anak-anak kecil Saudara lihat anak-anak kecil itu Umur satu tahun setengah Yang tadi Menyanyi Itu anak yang satu tahun setengah itu Coba taruh dia di atas ini Dia punya papa ada di bawah Terus kita bilang kepada itu anak Nah Lompat Dia lompat tidak? Lompat tidak? Lompat Mempercayakan diri Dia lompat Dia punya papa yang pusing mau tangkap Bagaimana kan? Sekarang coba taruh dia punya mama di atas Salam PKB Salam PKB Coba dia punya mama di atas Terus dia punya suami di bawah Terus dengan bahasa yang romantis sekali Suaminya bilang Sayang Lompat Saya mau tanya Ibu-ibu Sayang berani lompat? Tanda kau punya sayang yang suruh Oke Anggaplah Anggaplah kalimat itu kurang romantis Dia buat lebih romantis lagi Ayang Ayang Ayo Lompat Ayang lompat Saudara tahu Banyak orang hilang lenyap Dalam dunia kata-kata Bukan dalam dunia iman Padahal daftar makanan Tidak mengenyangkan laparmu Siapa yang Disini ada yang pernah lapar? Ada Coba waktu kita lapar Kita masuk satu warung Baca Nasi ayam Langsung kenyang Pada akhirnya Iman adalah sebuah tindakan Bukan kata-kata Anak muda Kamu pernah mencintai seseorang? Atau semua orang kamu cintai? Kalau kita cinta pada seseorang Apakah kita pergi hanya bilang Non Saya cinta lu Begitu Pada akhirnya Cinta adalah sebuah tindakan Amin Iman membuat yang tidak mungkin Jadi mungkin Tapi cinta bisa membuat kita Melewati batas Silahkan bikin status Tapi dia pun soal Batas apa dulu Jam batas yang tidak baik Sudah melangkah terus Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton